Safe KPK DPR RI baru saja mensetujui repisi undang-undang KPK. Ironinya, persetujuan itu justru datang dari partai politik pendukung pemerintah. Sikap DPR RI merepisi undang-undang tersebut memantik reaksi berbagai pihak, tak terkecuali pimpinan dan pegawai KPK. Gelombang aksi menolak repisi juga disuarakan berbagai organisasi anti-korupsi. EPC itu dianggap bentuk pelemahan terhadap KPK. Bahkan kewanangan KPK dalam penuntutan, penyadapan dan OTT terancam di pangkas. Bahkan, independensi KPK pun dalam ancaman bila seluruh pegawai dan penyidik KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN dan di bawah naungan kementerian terkait. DPR RI bersama pemerintah seharusnya berada di garda terdepan memberantas korupsi. Bukan justru melemahkan komisi anti-raswah itu dengan memperteni pasal-pasal yang selama ini menjadi kewenangan KPK. Dan saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan subtansi-subtansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR. Di tengah gonjang-ganjing, pro-kontra tentang revisi undang-undang KPK dan berkembangnya isu Taliban menguasai KPK. Maka sebelum gerakan jaga Indonesia menyikapi, hari ini tanggal 16 September, kami datang ke KPK dan diterima langsung kebetulan oleh saudara Penofel Baswedan. Kita melakukan interview kepada beliau langsung. Berikut hasil pertemuan kami dengan novel Baswedan. Jadi begini, selama ini opini yang terbentuk sangat penting di bawah adalah bentang bunyikan. Pertanyaan saya sedangkan. Apa biaya? Dan ini enggak puh. Ya, ya. Menentang isu yang ditambang di bawah. Bahwa ini bukan tadi. Bagaimana? Yang pertama, saya ingin pastikan bahwa isu radikal yang disematkan kepada diri saya, maupun KPK, radikal dan Taliban, itu adalah isu yang dibuat-buat. Itu isu yang sengaja dibuat agar orang memusuhi saya atau memusuhi KPK. Fokus kita tentunya ingin agar ke depan KPK kuat. Agar pemberatasan korupsi Indonesia kuat. Dan terkait dengan tantangan yang disampaikan tadi. Saya ingin jawab. Bahwa seandainya, atau bukan seandainya, siapapun yang bisa katakan bahwa saya betul radikal, Taliban, saya pasti membutuhkan diri dari KPK. Dan ini saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Di KPK itu, kita di sini heterogen. Semua orang dari segala jenis suku, agama, dan lain-lain ada. Dan tentunya kita ada di sini, karena kita punya nasionalisme yang kuat, kita punya jiwa-jiwa patriotik yang besar. Kenapa? Kalau tidak punya nasionalisme yang kuat, yang ingin Indonesia maju, ingin bangsa kita kuat, tentu tidak ada yang mau di KPK dengan resiko yang banyak, direcoki, dikerjain orang, tidak mungkin. Oleh karena itu, saya siap dengan tantangan apapun, terkait dengan masalah radikalisme dan Taliban. Apapun itu, saya tantang bahwa itu isunya tidak benar. Seandainya itu benar, saya siap mengundurkan diri sekarang juga. Ini memperhatikan korupsi, Bung siap mengundurkan diri. Saya siap. Untuk menyelamakan KPK kita. Ya, begini. Kalau Bung dianggap, betul, begini. Kenapa di KPK, kawan-kawan ini memprotes dengan kuat? Karena undang-undang KPK ini, kalau dirubah dengan cara-cara yang melemahkan, saya yakin, untuk memulihkan hampir tidak mungkin lagi. Karena itu, maka, karena kita sayang dengan negeri ini, kita sayang dengan pangsa dan negara Indonesia, maka, kita ingin menunjukkan sikap partisipasi yang kuat. Tapi kalau ternyata, apapun yang terjadi, ya sudah, bagaimana lagi? Poin kami adalah ikhtiar. Tidak lebih dari itu. Mengenai satu hal lagi, masalah ada seorang ulama, pemuka ulama, yang tausia di KPK ini. Benarkah itu? Begini, kalau tausia kan bukan bidang saya. Di KPK itu, ada bagian-bagian tertentu yang ngurus. Saya tidak usah sebutkan namanya. Ya, ada bagian yang ngurus ya. Dan saya kira di KPK ini beragam. apa namanya, ustadz atau kiai yang memberikan ceramah itu dari segala sisi di undang. Kita tentunya, ketika memberikan ceramah, ya fokusnya terkait dengan ilmu, dan apa yang diteramahkan. Tapi saya tidak ikut bicara lebih jauh soal tentang hal itu, karena itu bukan domen saya. Saya belum bisa atau belum layak untuk menjadi pengurus dakwah di KPK, karena memang ilmu saya masih belum banyak. Saya masih berlalu supaya belajar. Artinya, kehadiran ulama yang tadi membawa paham-paham radikal tadi itu tidak benar? Saya bisa katakan bahwa, kalau siapapun yang diundang, tidak pernah membawa paham apapun ke KPK, karena di KPK orang-orangnya terhidik, orang-orangnya cerdas, tidak bukan orang yang awam, kami orang-orang yang punya pengetahuan yang mencukupi. Artinya tidak mau pengaruh apapun secara mereka di KPK, tidak mau pengaruhi. Mau paham radikal kek, mau paham apapun komunis, tidak mau pengaruhi. Seandainya ada yang memberikan paham-paham yang tidak benar, pasti di protes. Di KPK sudah terbiasa dengan ikan-kankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.